Diduga melanggar etika sosial dan hukum di lapangan, Balihu Besar Pemimpin Front Pemela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab di Jalan Ahmad Yani, Pelaju, Palembang, dilepas paksa petugas tim gabungan pada Jumat Maksud. Melanggar etika sosial dan hukumnya, gabungan anggota lakukan pencopotan Balihu dan Bener Imam Besar Al-Mujahid Al-Habib Rizik Sihab. Selain melanggar protokol kesehatan, gabungan Satpol PP Kota Palembang bersama Polri melakukan pencopotan Balihu dan Bener dengan memanjat sisi kanan dan kiri sebuah papan Balihu Habib Rizik Sihab bertuliskan di bawah Komando Imam Besar Al-Mujahid Al-Habib Rizik Sihab. Keduanya lalu memutus tali Balihu HRS, kemudian orang-orang di bawahnya menarik poster besar HRS hingga terlepas dari Balihu. Panmenwas Polrestabes Palembang Kompol Rifanda didampingi anggota Pol PP Kota Palembang Deni dan Pawas Polrestabes Palembang Ibda Diami saat dikonfirmasi oleh wartawan di lapangan mengatakan dalam pencopotan Balihu tersebut memiliki dua titik yaitu lokasi pertama di Jalan Ahmad Yani Palembang sedangkan untuk lokasi kedua di Jalan Radial Palembang. Untuk motif dan tujuan atas pencopotan Balihu dan Bener ini karena sudah melanggar etika sosial dan etika hukum dilakukan. Malam ini kami dari Polrestabes Palembang dibantu di BK Pelajar Jaren Polda Sumsel kemudian dengan pemerintah daerah maupun dari Pol PP malam ini kami melaksanakan selain dari protokol kesehatan kita juga melaksanakan pendampingan maupun pengamanan terkait Baleho maupun sepanduk-sepanduk ya yang melanggar mungkin etika sosial maupun etika dalam etika hukumnya. Tadi ada beberapa sepanduk yang kita turunkan di Jalan Ayani depan rumah dengan depan Universitas Bina Dharma kemudian di depan Rusunawa, di samping Rusunawa. Jadi ada dua tempat tadi yang kita amankan bersama dengan pemerintah daerah maupun dari kepolisian. Ini terkait apa nih Pak? Kelepasan Baleho ini Pak? Terkait ada Baleho yang ataupun sepanduk-sepanduk yang melanggar mungkin etika sosial maupun etika hukumnya. Dari Palembang Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan.